Halo guys, jumpa lagi, kali ini kita bahas mengenai kunci torsi model jarum merknya Wipro, ini pembelian tahun 2008 sehingga sudah berusia 16 tahun kondisinya seperti ini, apakah akurat? kita bahas di video kali ini dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys nah ini kunci torsinya, merknya Wipro Wipro profesional 0-300mm tampilannya sudah seperti ini karena ini usianya sudah 16 tahun pembelian tahun 2008 dengan harga Rp100.000an di toko offline di toko online saat ini kalau kita lihat juga kisaran harganya direntang seperti itu padahal ini pembelian 16 tahun lalu yang mestinya sudah terkena inflasi dengan nilai mata uang yang menurun tapi ternyata sekarang masih dijual dengan harga yang sama setelah 16 tahun kemudian oke, yang pertama kita bahas disini ada stiker CRV tapi seperti yang terlihat ya, sudah banyak yang terkelupas terutama untuk chrome-nya sehingga banyak karat seperti ini kemudian untuk skalanya ini juga sudah putus terkena karat pada waktu yang lalu sehingga saya lakukan pengeleman menggunakan lem campur ya kemudian disini ada lubang seperti ini ada dua bar seperti ini fungsinya apa? fungsinya untuk bar yang besar ini dia akan fleksibel karena ini terhubung langsung dengan jagang sehingga waktu kita putar dia akan melengkung dia memang sengaja melengkung melengkungnya itu sudah dikalibrasi dari pabrik ya sedangkan untuk yang jarum ini akan tetap tegak lurus terhadap ini terhadap poros ini ya sehingga dia akan tetap menunjuk ke satu angka waktu ini skalanya kita putar dia ikut menengkung sehingga si jarum ini akan menunjuk tegak lurus di angka berapa drive setengah contoh aja kita pasang seperti ini anggaplah ini yang mau saya putar ya seperti ini ini kalau saya putar maka bagian yang besar ini akan melengkung sedangkan jarumnya akan tetap menunjuk ke secara lurus ya jadi ini sebenarnya terjadi lengkungan sedangkan jarumnya akan tetap lurus menunjuk ke skala yang ditunjukkan artinya pengencangannya torsinya sesuai dengan skala yang ditunjuk makin kuat kita lakukan penarikan maka akan makin menengkung untuk ininya ya tinggal kita tahan dia akan tetap menunjuk begitu kita lepas dia akan balik lagi ke 0 karena dia ada hanya melengkung dan dua sisi artinya kita bisa mengukur torsi pengencangan searah jarum jam ataupun torsi pengendoran berlawanan dengan jarum jam seperti itu kira-kira ya kelemahannya supaya saya bisa baca ininya saya mesti nahan begitu tenaga saya berkurang jarumnya akan kembali ke 0 lagi lanjut ya jadi kondisinya seperti ini artinya harusnya untuk besi yang ini tidak boleh terlalu keras tapi juga tidak boleh terlalu lunak artinya ini torsi yang sudah dikalibrasi sedangkan untuk bahan jarumnya karena dia tidak menanggung beban apa-apa itu harusnya tidak terlalu masalah asalkan dia tidak terlalu mudah melengkung ya ataupun dia harus bisa menjaga ketegangan dari penunjuknya tidak boleh sampai kendor kemudian ini ya saya lihat disini bagian sininya itu bergesekan ya jadi ini agak menghambat dikit tapi bisa kita sentuh dengan jari untuk menghilangi kaya geseknya saya lihat di beberapa youtube ya itu saya lihat ada yang pas seperti ini mesti tidak boleh nyenggol ya tapi punya saya mungkin dapat yang jelek atau cacat waktu saya beli dulu tidak terlalu melihat kemudian ini saya coba pasang lagi ternyata sedikit miring sehingga dia untuk nolnya ada di 20 jadi nanti waktu kita pengencangan searah jarum jam kita tambah 20 tapi untuk pengendoran kita kurangi 20 dia anvilnya seperti ini drive setengah sehingga bisa kita pasang dengan soket-soket drive setengah ataupun dengan extension line dia bukan rajeting sehingga kalau kita perlu memindahkan harus kita cabut tancap dari bautnya tidak bisa kita krek 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 seperti rajet apakah akurat langsung saja kita tes oke ini kita reset nol sampai 100 Nm terbaca 78 Nm nol kita coba sampai 200 Nm ini tergeser ya tergeser di kira-kira 140 Nm terbaca disini 107 Nm sekarang torsi pengendoran disini nol nol nah ini 100 Nm terbaca disini 65 Nm tapi kalau ini saya luruskan ya sebenarnya ini skalanya agak agak kurang ini ini sudah di nolnya di 30 30 30 20an ya 30 20 dia di 65 coba nanti kita potong 20 atau 30 ya kita coba bentukkan lagi ini di 150 skala berarti kalau kita potong 20 atau 30 kurang lebih di 120 atau 130 disini terbaca 102 jadi skalanya disini 150 dikurangi 30 120 ya ini cuma 102 kita ulangi lagi disini nolnya kita coba luruskan ya di 20 ya jadi semuanya kurangi 20 kita coba ya agak susah bacanya ya disini terbaca 110 ya kalau nggak salah tadi kurang lebih di hampir 140 kita coba pengencangan lagi sekali lagi dia nolnya di minus 20 berarti berarti kita harus tambah oke ini di 150 berarti kalau saya tambah 20 170 disini terbacanya 92,9 0 posi pengendoran lagi dia di antara 10 dan 20 saya coba atasi 150 sini ya sekalanya 150 150 pas ini terbaca di 93 kalau dia skala 20 150 kurangi 20 di 130 tapi disini di kurang terlalu akurat untuk kunci Wipro ini jadi ternyata seperti itu ya kalau saya boleh bilang sih nggak akurat sama sekali dia bahan CRV tapi seperti ini saya rasa bukan CRV hanya tempelan saja merknya Wipro saya dulu tidak melihat merk cari yang murah saja dan saya masih belum mengenal merk-merk plus yang bagus harusnya Wipro ini termasuk yang bagus tapi kalau ngelihat modelnya seperti ini saya jadi meragukan kualitasnya ya mungkin subjektif aja ya tapi keunggulannya dia bisa mengukur torsi pengencangan maupun torsi pengendoran dan karena panjang bisa juga kita manfaatkan sebagai breaker bar ini cukup awet dibanding dengan kunci torsi yang klik type ya kalau kunci torsi yang klik type itu kurang begitu awet tapi kalau yang ini enaknya tidak perlu dinolkan kembali karena dia sudah otomatis nol penyimpanannya mesti harus ditahan ya jangan sampai dia ketekan ketumpuk oleh barang-barang yang lain nah seperti terlihat disini ya dia ada besi kemudian untuk gagangnya ini seperti diselongsongkan kalau kita lihat disini ternyata sudah mulai goyang juga artinya ya bener-bener gak terlalu bagus bikinannya ya panjang keseluruhan dia hampir 50 cm ya sekitar 48,5 cm atau 49 cm kalau dari anvilnya sekitar 47 cm gagangnya sendiri dia di 10 cm kalau ini misal kita anggap titik tumpunya artinya sebenarnya torsi yang diukur adalah sepanjang 33 cm dia di 13,2 cm ya 13,2 cm dan dia harus bisa melengkung fleksibel sedangkan untuk jarumnya ketebalannya di 5,2 cm panjang kepalanya di 37,4 cm keseluruhan di 52,8 cm kemudian diameternya ada di 27,9 cm gagangnya tebalnya di diameternya di 22,4 cm 0-300 cm kita lihat sekali lagi ya 1 kg demikian semintas review mengenai kunci torsi manual jarum merek Wipro kesimpulan saya kurang recommended terima kasih demikian terima kasih tinggalkan komen like share dan subscribe